Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia, Rakornas KPI se-Indonesia tahun 2023 dibuka secara resmi di kawasan Lagoy Bintan, Kamis malam. Dari perbatasan NKRI, Rakornas mewujudkan siaran ramah, bermartabat dan berbudaya. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat Kubaidilah bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, serentak memukul rebana yang menjadi simbol dibukanya Rapat Koordinasi Nasional KPI. Rakornas KPI tahun 2023 merupakan salah satu rangkaian agenda dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Har Siyarnas ke-90 yang tahun ini diselenggarakan di Bintan, Kepulauan Riau. Selain dihadiri seluruh komisioner KPI Pusat, Rakornas juga dihadiri oleh KPI daerah dari 33 provinsi se-Indonesia. Rakornas juga diisi seminar dengan narasumber dari Kemen Dagri, Kemenkom Info, dan Komis 1 DPR RI. Ketua KPI Pusat Kubaidilah berharap, Rakornas kali ini mampu melahirkan penguatan kelembagaan dan merespon isu-isu yang faktual, serta menghasilkan kebijakan strategis. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyoroti tema Har Siyarnas tahun 2003 yakni dari perbatasan wujudkan siaran ramah, bermartabat, dan berbudaya. Menurut Ansar, ini menjadi bagian penting untuk menjamin semangat menjaga kedaulatan di perbatasan. Lahirkan penyiaran Indonesia ke depan yang lebih maju. Rakornas KPI berlangsung dari tanggal 10 Agustus dan acara puncak Har Siyarnas akan berlangsung pada tanggal 12 Agustus di Plaza Lagoy by Bintan, Kepulauan Riau. Selama rangkaian acara Rakornas dan Har Siyarnas ke-90 nantinya akan dimeriahkan dengan hadirnya International UMKM Expo dan kegiatan penanaman mangrove, serta dialog dan workshop literasi. Tim Liputan melaporkan.